Intro Hari ini kita akan melakukan olahraga ekstrim Siap gak? Siap Siap gak? Banget Let's go Intro 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 Om Pimpalio Gambreng Gua malu Gua malu Lu sendiri lah Ya deh Berarti gua cek nih Kita kan melakukan permainan yang dangerous Karambol Disini dong gila, peraturannya diatasin nih Oh ini tangan Kederasinya udah Kasih rules tuh Iya pertama harus Tiktok Tiktok dulu Tiktok, nice Lu temen ya? Oh iya Gujal nih ya? Gobrol Ya coba Lalu Lalu Disini ya? Iya Hai Coba lu Coba lu Bener ya? Gini nih caranya nih Pelan-pelan aja Duh Lalu Lalu gue Lalu Kita mau ambil yang mana nih? Belum ada yang masuk Jadi cetok-cetok aja Bisa ada yang masuk dulu Gue gila Lalu lagi Lalu lagi Sampai Sampai dia masuk satu Baru gue Pada Tadi 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 Kalo masuk gimana sih? Penalti kan? Kelawan Penalti boleh lurus Oh iya Lurus Manapun Manapun Sini bisa dong nih Jangan harus disini Harus di daerah Sikit-sikit kan itu Coba Anjing Nge Nge Sampai Kalo kita tiktok kan? Tiktok Ayo Anjing Selesai juga kan lo Stak-stak aja Stak-stak Selesai Ambil jam 5 kan begini? Nih 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 Oh iya bener Eh bener nih ya Gini Nggak kan ganti-gantian Gue Dua lawan satu Nah ini gue sekarang Eh mana sih ini ya Nih Ngincar ini Biru ini masuk-masuk Coba Sosa di Anjing 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 Dikit lagi Riko dulu gila Tuh Ini agak canggung nih Kan jadi gue lawan satu Jadi ganti-ganti-ganti Ganti-ganti-ganti Oke 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 Oh iya bener 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 Gue langsung kesitu gak boleh Gak boleh Gue harus tiktok Ayo Biru lagi 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 lo 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 Gue bisa langsung Merah coy Gampang banget Bergeret Bergeret Harus di atas garis Nah Parah Gampang tuh woah Pelan 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 Artur Harus biru групп nah gue tadi udah masuk birunya kan Aduh nih eh gue harus tektok ya langsung tektok ha tektok lah tektok nih ini kesini kesini nih masih di sini nih kan kebagi dua nih nih masuk boleh kali ah bisa ya tapi gue kalau misalkan udah harus main kerambol gini emang inget bulan puasa selain monopoli tuh emang belum puasa kan kita main kerambol kan lu ngerokot puasa dulu nih ya lu tektok coy iya dulu Hai rada susah sih di posisi gue pelan lu lu lumayan wow meh gini 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 sini eh nah lu tepi lihat 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 nih kena kena hahaha kalau kena ini hukuman ya Nah iya apa itu ya hukumannya ketok-ketok diketok Hai makanya penggaris busi ah it's ulu coy gede-gede ya nggak masuk kita ketok boleh ya nggak masuk sering dong gimana hahaha itu tantangannya gede-gede ya Hai nasi ketok sini ah biar encing orang ngejam yang diketok aduh eh nggak dikebiru-biru bener iya 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 gua udah masuk oh nggak masuk nggak masuk iya betul 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 wohh siamnya kuat cuy nih nih aduh bedaaa hahaha gue kan itu tuh aduh stok lagi ini siap-siap aja iya siap-siap aja ada tuh gitu apaan ada tuh begitu lu lihat ini teknik gue mam waktunya kenal biru dua kali dua kali untung jam gue jam paling awet dunia anjing iya ih enak banget mana punya gue kalo masuk king menang kan menang ha iya nih gue break shot nih langsung ada aduh ah masuk aja karena dia nggak masuk-masuk iya gua nggak dimasuk iya 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 aduh eh 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 enak ya main gini ini sih sampe buka puasa hari ke-30 nggak habis-habis nih ayo tayy gimana caranya nih gue udah masuk satu ah ah nepet push up dong santai eh sedikit lagi jangan dilebihin anjing aduh ah gitu baik oh iya apa apa anjing enggak masih iya adil masih konstan ketokannya ketokannya itu konstan aja Bek aduh dikit dua kali sebenernya ini kita enggak lu kaker dulu yang mana ya hari nafas fisik tuh oke ngabisin fisik tuh lah raganya tapi lumayan juga sih maksud gue tapi yang kayak oh gue tok tok tiga nih iye ayo nah tahannya gini dong coy nah gini nih nanti dia bukan orangnya dia gila gila biru fatal fatal toyyy toyyy nih nih sini aja coy nih iye masuk lu masalahnya lu masuk nyampe juga kagak anjing eh eh gue dong lu eh jangan ketok padahal dia enggak masuk tuh tadi enggak diketok hahaha hahaha lu juga lupa lu dong hahaha gerah anjing tapi tapi wah gila fatal itu tempat fatal sebenernya emang kita main kayak gini emang ada perlombaan enggak makanya enggak ini sebenernya kita bukan lomba-lomba sih tapi emang kita pengen ngebuktiin bahwa jam ini kuat hmm yuk masfit t-rex 2 2 2 2 tuh ada wedernya tuh lihat tuh bisa enggak lu sama gue juga tuh nih ini kan diketok-ketok kuat tuh enggak ada yang namanya scratch-scrash tuh enggak iya sih ini kan bahannya juga emang yang lumayan oke ini kalau diketok gini coba kuat tuh Assalamualaikum wuuh wuuh semada wuuh jadi kalau mau ke rumah pake jam sekarang iya bener iya bener iya bener sekarang kita mau tes jamnya dicelupin di air panas coba ke tes jamnya yang ngatu panas nih jamnya kita tes nih cukup gue penasaran juga sih nih masalah kayak gini yang tidak coba tangan lu masuk ke situ deh ini kan arm didi nih 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 arm didi kita tadi kita habis rebus nih itu coba selupin bukinya nih masih ada asap nih ya iya muda asap tuh tuh sekarang kita liat tuh udah nih sih full detik lah tuh kentot hahaha tuh masih bisa ah gokil jadi buat lu kalo misal mau berendem yang dimana tuh tanggung memperahu tanggung memperahu yang kita mau renge-renge kita mau sepa-sepa dia supur-supur iya kan air hangat kan air hangat ada sekarang ga ke arahnya man maksud gue kalo anak muda jaman sekarang tuh orang liat sepa tuh kalo udah yang kayak gimana ya kan kita jadi air panas bisa nih pak ya tersyata air panas bisa di bekuin bisa di jatohin bisa kita pukul pake penggaris besi juga aman tuh Amazfit T-Rex 2 wah mantep berapakah suhu terpanas yang pernah dicoba 90 derajah bener nah jadi gue mau kenalin nih smartwatch yang tampilan dan fiturnya laki banget masfit T-Rex 2 bukan cuma tampilan dan fiturnya jenis smartwatch tough dan tahan banting gila 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 cowboy from hell apa? cowboy dari neraka kok? cowboy dari neraka kan dia masih aktif jadi cowboy padahal dia dari neraka lalu lalu uji 15 tes militer dengan GPS yang udah didukung dual band dan 5 pemosisian satelit yang membantu kegiatan outdoor dan 150 plus sports mode baterenya juga kuat sampe 24 hari nih cuy salah satu smartwatch yang paling tahan lama yang pernah gue pake ada juga nih fitur 24 jam monitoring kesehatan seperti kadar oksigen dalam darah detak jantung tingkat stres sampe kualitas tidur juga cocok nih buat kita yang suka begadang smartwatch ini memiliki upgrade fitur dari seri sebelumnya Amazfit T-Rex Pro ada rute import dan real-time navigation yang tampil langsung di smartwatch dengan mengimpor file gpx, tcx, sama kml melalui strafa atau qr langsung lokasi melalui handphone lo dan nantinya ditransfer ke aplikasi Zep OS biar navigasi langsung ke smartwatch Amazfit T-Rex 2 ini untuk perjalanan di luar ruangan dan buat lo yang suka olahraga ada training templates yang bisa di aplikasikan pada 11 olahraga berbeda jadi bisa dibagi buat warm up, training, rest, and recovery mantep banget kan? gila, ini cocok banget sih emang kalau buat gue yang sering berkuda kan? berkuda kalau gue kan emang olahraga berkuda berkuda kan maksudnya salah satu dari sunah benih emang iya? berkuda sambil mana? oh gitu nah ilmu lah lagi dari gue oke, tapi kan ini disarankan buat buat yang cardio nya lu bukan kuda lu yang ulahraga masa olahraganya yang kuda? men kalau berkuda yang olahraga siapa? kuda ini? jangan salah jangan salah begitu lu ngikutin gerakan kuda tuh perut lo oh gak? setengah jongkok? iya setengah jongkok perut lo tuh juga ke pacu juga di pulomas ya? gue gue gak main velodrom anj** bukan velodrom, di pulomas pacuan gue udah ada yang belodrom? eh bukan velodrom lu dimana lah Tene? biasanya gua langsung padang pasir ada tuh pada pasir disini tapi buat teman-teman yang pengen banget beli emesfit directors 2 ini langsung penasaran kan pastinya ini dan pengen pake jam yang kayak kita nih yang laki banget kaya kita, langsung aja cek instagramnya at amesfit.id atau official storenya di shopee yoooh lanjut kali ya? lanjut dong lanjut lagi kita ya Riko kemarin habis basket-basket ah ayy kok habis turut? turut berapa kota tuh? 4 kali berapa kota? 14 hari 7 kota tuh mana aja Michigan, Mississippi Istanbul Istanbul Praha Praha kan kayaknya gak eropat gua gak punya lagi Jakarta, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Semarang gua ada Alibu di Melancu kemarin wuih dia ngapain tuh? dia salah satu juri salah satu juri tapi gua akui sih kemana pun kota ada satu dua fansnya dia wuih bilang gimana? bang bilang sama Wanda utangnya banyak wah parah kok utang gua ngapain? gua gak pernah ngutang pada salam 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 ya? pada salam mantep banyak yang nonton konten kita gak? iyee banyak berarti udah saatnya kita gantian dong kita yang roadshow iya dong roadshow dong kita lu dong nga iya cuma iya maksudnya dalam tahun ini sih kita sebenernya harusnya ada roadshow sih kayak kemarin ada anak Bandung kontek DM lu? apa katanya? eh ini aja karaoke karaoke lagi mana sih nih yang punya gua? cuma sebenernya gini eh kemarin kemarin tuan 13 juga tuh ada tuh iya nyanyi mulu dia di babak final dia pasti perform eh tunggu dia tuh ngapain sih lu? roadshow tuh ngapain? basket, streetball 3 on 3 ada bboy, ada skate, sama ada rap battle nah si upi tuan 13 juri rap battle? enggak dia perform juri rap battle siapa? Raben oh si Raben Raben adanya Igor yes oh gua kira Raben nge MC sekalian sih sekalian nge MC juga eh Togi nge MC Togi putaran Jakarta loh Jakarta emang berapa hari? sehari doang jadi di kota berikut Togi gak ikut oh Jakarta doang iya kan gue tujuh kota kota berikut biasanya pake MC lokal punya radio atau dibantuin sama Raben itu gimana kok setelah lama gak ada streetball streetball acara antusiasi gimana kok? justru pada kangen pada kangen jadi hamin satu bang lu ke komunitas kita dong pada mau ngobrol-ngobrol peraturannya gimana karena kan dari 2005 nih emang udah pada dimulai dulu pas kita balik lagi masa pandemi 2 tahun segala macem wah kuota penuh iya 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 terus pada saat event itu kelilingnya rame krautnya di Jogja di Mandala Krida tuh oh Mandala Krida tuh setahun boleh lapangan bolanya PCM tuh iya oh iya kok di lapangan bola di lapangan area parkirnya oh area parkirnya gitu paling pecah kuota mana ke Jogja sih gue Jogja kemarin tapi di Malang gue nyobain skatepark namanya Apokalips itu indoor yang terbagus tuh sekarang skatepark indoor paling bagus oh di ini di batu bukan di batu di Malang di batu mah masih jauh di pakis hehehe tau nya pakis dong batu anjing dua daerah itu susah eh tapi kita perlu sih pak sekali-sekali turi juga grand boys sekalian sekalian battle sama bboy kita lu bisa emang gue ngapain biboy biboy bisa gue bisa coba coba karambol temanya karambol 3,2,1 kret duduk duduk siapkan tunjuk kalian buat mental master ini hahaha hahaha gilek gilek ah gilek iya kamu pilih warna merah atau kamu pilih warna biru kan harus rhyme terakhir harus rhyme terus sama eh gapapa deh kan ini ganti-gantian rhyme nya coba duduk duduk kita bita juga kita bita ke takbiran duduk duduk bita hip hop duduk 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 kayu tidak licin duduk cuaca mendukung kita mancing hahaha kan karambol kan masing mancing ini tadi yang pakai bedak oh iya coba yang pakai bedak duduk 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 mata harus jeli kalau kita mendadak kita masuk kesini iya li li refnya gimana refnya duduk duduk nonet makan kangkung monyet makan kangkung hahahhaha monyet makan kangkung metaph buah yah monyet buah ya sih hahaha makan bimб 2013 itu tahun 2013 berayaan konten langsung magal monyet makan kangkung terus munyet makan kangkung àgh manusia jangan bingung anging ungah main kerambol berprestasi sampai negeri ini tapi tapi gua akuin sih maksudnya para rap freestyler gitu otaknya cepet sih termasuk panjang tuh dia itu tali otaknya lumayan panjang kali otak di sisi mana otakan ada urak kan kita bukan tali nyebut ya urat otak tapi Bang komeng feeling gue juga kalau dikulik di bisa tuh ikutan repetel jahat komeng komeng iya sih suruh ngecengin tuh dipantuk dipantunya aja boleh tuh pantunnya tuh komeng tuh kita iya dong nyamperin rumahnya aja kita kontak lagi ya gitu apaan mainnya kemarin yang ini ini hilang mana enggak tahu mana sih hehehe mani gila tok nih gue masuk ke biru enggak jadi harus harus gini nih kalau orang-orang gue lihat di YouTube gini nih ada kalambor 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 asosiasi atlet 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 karambol disebutnya apa karamboler iya karamboler karamboler India tuh sabi sabi iya bener ya di Instagram iya kan iya waktu sih yang belakang ada poster gambar muka dia iya narsis banget anjing tapi jago tapi sudutnya dia dapet dia ini kesini titik kok jaman dulu kan gini kan kalau kita ngeker itu gini lu misalnya mau nyentuh ini eh susah sih nih lu misalnya mau nyentuh ini lu harus digarisin nih gini nih nah nih nih udah pasti kena nah nah lu tadi biru udah pasti kena tadi lu biru nah kalau itu orang bedanya udah nggak pakai kekir kok enggak jadi dia gini tak 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 jadi bisa bisa yang trik satu gitu bisa nyentil satu nih tengah-tengah ketemu terus masuk dulu aja bisa itu tuh follow dong nge-follow tuh berguna tuh berguna tuh berguna tuh berguna tuh tapi karambol udah ini udah abis udah nggak ada masanya lagi iya sebenernya sih harus emang ada orang sosok sih yang ngegerakin kalau misalkan karambol itu ada kayak dunia tinju kemarin tuh udah rame tuh di tinju bulu tangkis bulu tangkis ada tuh si pindes kan ya emang harus ada orang-orang yang kayak gitu sih buat ngegerakin sesuatu tapi beda kalau bulu tangkis sama tinju itu kan emang olahraga udah level dunia cuy ada di olimpiade karambol jangan salah karambol ada tuh olimpiade karambol siapa siapa ada dulu siapa ada olimpiade karambol ada 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 cuma bukan masuk olimpiade olimpiade Vietnam tuh yang cari lu Vince Nguyen ya lu iya memang iya cuma itu bukan cabang resmi badan olahraga dunia maksud gue lu kayak gaul Vince Nguyen ngareng ajrit siapa lu boong boong Vince Nguyen habis korea aja tuh lu namanya Vince lagi asik deh India mana coba liat ini ada tenernya ada dia siapa Spartak apa gitu di karambol Jangan ganti deh Jordani kali deh di dunia karam apa sih dibilang bukan karambol coy iya iya apa sih kram ramping kram bil hajali agar ya Hai yang gini kan Oh iya Hai 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 masernya nih hajali agar ya King karambol India King karambol penting 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 ini ini nggak bisa dibilang juga permainan tradisional sih karena orang luar juga banyak ya enggak ini gue ini bingung nih gue awalnya karambol tuh dimana coba ya kita googling awal karambol sejarah karambol film gue Cina sih yang berusaha nama papan nama koin sih Cina harusnya ini enggak sepapa nama koin ya Cina ini koin eh pada kontrolnya mas Siva lumayan banyak yang nanya wih ini deket rumah gue ini deket rumah gue nih gitu asap ya asap ya kalau gede rumahnya dia rumahnya dia berarti banyak juga penonton kita tuh yang orang dari timur ya permainan ini berasal dari India karambol ya dan menyebar luas ke beberapa negara lainnya pada tahun 1970-an berbeda dari permainan meja lainnya karambol tidak memakai stick untuk bermain bola permainan ini menggunakan cakram kecil Oh dari dari India nyebarnya tahun 70-an Oh berarti tuh orang yang tadi dulu kasih lihat gue emang cucu dari founder kali ya ini tuh orang kete olahraga apa lagi dong ya karambol udah tertarik gak untuk coba lagi enggak enggak lo enggak kena kenha gua kena kenha susah susah dengan capsa sekalian bisa karena terbiasa sih emang ko di dunia-dunia yang olahraga model kayak gini sih lo asal biasa sih sebenernya bisa ini kayak gini nih contoh kayak gue nih gue ambil angka 8 coba iya wow empat ini akurasi cinmi lima nih gue lima ya nih ya so asik aja wuuu yang penting kena dulu yang penting kena dulu awal nah sekarang akurasi gitu aja lu mau anggap berapa ya 8 8 apa ya 8 merah yaudah gue asal kena dulu coba lu anggap berapa lu lu gak berapa ya ini 6 6 6 6 biru ya susah mantulnya kemana itu disitu semua ini 9 wow dekat di coba ini tak tak gue udah dua tapi masukin tadi coba lu mana dobrze sebut w achei 8 ke lima lima ke dua dua masuk nih saken akan perlu watching ungил ini kena dulu emajinasi kemana 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 2 stud 566 ngespin ada bacaan ini dibawa 256 ngespin Hai waw wih pantai fatal-fatal di disnya tapi aduh tapi seandainya seandainya kalau misalkan dalam suatu hari nanti ada cabang biliar e cabang kalambor lu mau enggak sekolah anak-anak lo di sekolah kalambor mau nggak mau nggak ada gengsi ada gengsi enggak nih udah kedepannya udah jadi luarraga kayak apa ya kayak Zumba gitu enggak loh bisa karim karim ada kontak fisik karim kalau siru-siru bisa kan bisa karambolnya udah jadi orang gaul lu mau sukarin siru gue ke coffee shop bawa ini kan ngakorong di coffee shop enggak ganggu tuh enggak ganggu duduk bersih lah eh cfd cfd rame rame cfd di jalan tapi cfd ginian sih sabi juga ya coba lu ganggu coba lu yang bawa ginian sih pere minimal bawa mobil iya enggak sih siro mau dilahirin karambol ya enggak sih kok siro kan emang gua udah dari dia lahir ampe dia udah bisa berdiri gua ngarahin dia tuh ngelatih selalu betisnya ya jadi karena dia mau jadi pemain bola kenapa betis ya kan bet enggak eh tiang ut-nya lo nggak tahu nih tiang utama pemain bola adalah betis ya lo boleh ini sekarang manusia juga tumbuhannya di kakinah basket juga iya juga iya sih taruh deh apa nih gak intinya lu pilih anak lo kakinya kuat apa bisa baca baca dulu sekedar baca hitung kalau gue selebihnya lo udah deh bola aja bola kok gue sih sekolah bola sih bentar lah lima tahun lagi siro bakal sekolah bola sih dia apa sih strikernya di back deh sayangnya dia kok sayangnya kok sayangnya back kalau emang ini passionnya disitu iya kan kalau bapaknya kan emang nggak bisa ngejaga lawan biasa selalu dijaga lawan kalau diangkatan kita lu jatuhnya di grade apa ya enggak pemain bola A plus lu A plus lu yang ngejago aja nih ada beberapa gue salah satunya kaki kibacek jauh anjing jauh jauh gue sama gue apalagi lu anjing misalnya angkatan kita bikin tim nasional tuh lu masuk gue jelas jelas enggak banyak ngakuin gue merasa denger ini ya Lu pernah ngegoolin gak jangan sering nggak gitu gak pernah golin sekelas sama gue deh posisilah apa ya tengah apa depan striker nah gue nggak bisa ngejaga lawan gue biasa di jaga lawan ngangin gak yang gue gol dari.. eh corner kick? gak pernah di lu, flash beating disi itu batis cita yang kerekoba ah integrate kerekoba terus gue masuk gitu iya 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 benar 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 berusaha nih jago juga jadi pas setengah tengah bolanya keluar api gitu cuyuh terus.. kepergin LARI jadi yang jaga, gol cooling the soccer aja ada tuh keeper lari dari gawang jadi lu, bola nih lu diangkatan kita udah nih salah satunya gue tapi jujur deh eh ada yang komen Bang emang Fuad barlian temen kelas tuh bener Oh iya masa sih siapa yang komen tahu katanya bos gue tuh bang di kantor Oh iya buat 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 ada juga ada juga sih yang komen ke gue kayak gitu temen kantornya juga siapa gitu buat bukan bukan kuat tapi siapa ya Oh Denny burung eh Denny burung demi burung ada juga ada Drisakti Iya ngomong diri komeng tuh aja gitu iya tengok nih bos dia teramo Gary Api sekarang yang pakai tanat panjang Oh ada ada deh iya, yang baru, yang baru iya, jet apa gitu, jet, iya gua udah pernah, jet snurf, coklat-coklat skyjet apa, ya gua udah pernah, dari jogja gua naik itu kemarin, oh iya dingin gak bagus tuh naik pesawat nyari ac-nya tapi emang tuh ada beberapa naik pesawat kadang ac-nya, nyalanya pas udah ada tuh bete juga tuh, oh sama yang ini cuy sebenernya udah di dalem nih kita deh tapi nunggunya tuh lama oh iya, ngantri tuh iya, ngantri lama sering tuh masuknya sih bener, cuma ngantrinya lama tapi gua kalo misalkan bicara pesawat ya, gua paling parno sih kalo misalkan first flight sih selalu tuh penerbangan pertama tuh ac begitu dinyarain, berasep berasep lagi dingin-dingin ya, iya bener pereon gila iya, tapi gua takut aja katanya first flight malah bagus karena masih fresh mesinnya oh iya, katanya pilotnya masih ini, malah orang parno-parno tuh pesawat malem tuh udah berapa kali bolak-balik gitu ibaratnya, butuh di rayon dulu rayon di charge dulu tuh and rayon iya, lu pesawat aman lu semua pesawat sih menurut gue kalo misalkan lu jalan subuh nih pasti berasep sih pereonnya dingin gila, mendingin tapi takut, maksud gua visual loh maksud gua bukan yang gua yang kayak gimana gua ngeliat visualnya kayak, wah danger juga nih kayaknya terlalu ini aja buat gua tuh gak biasa gitu kayak gak biasa kalo misalkan kita penerbangan siang kan kayaknya yang ac-nya gak terlalu yang kayak gimana-gimana juga kan lu terbang paling jauh kemana di kamerika dia jember jember lu bukan pernah ke Papua ini kecil, pesawat kecil pesawat kecil gua waktu itu emang ada jember? ada wings air oh iya, baling-baling susi air, susi air enggak wings, susi pengandaran oh di pesawat-pesawat kecil susi air nyebar pak sampe ke Samarina ecak susi air iya, kalimantan susi air nyebar juga buat yang halte-halte nya pendek halte, kok halte apa bukan halte bandara jing iya pokoknya yang bandara pendek itu emang dia harus pesawatnya kecil, baling itu paling cuma ada 27 seat dan lagunya sih lagunya apa? yang lagu-lagu perjuangan gitu lu pernah gak? pesawat doling enggak, kalau gue gue inget banget pesawat aku lupa gue maskapanya setiap tuh lagunya setiap mau berangkat sama turun lagunya manuk dadali wings air manuk dadali iya, tapi instrumen doang terus lu nyanyi kan gini-gini lu mimpin semua penumpang kan di 20 langsung lari ke depan kan tapi kalau di pesawat paling belakang enek sih oh anjing itu sih iya, yang paling belakang gak ada bedanya kayaknya enggak, lu enek beda ya kayak kora-kora aja karena kita paling nungging paling terakhir iya, ini gue gak gak sih gue tapi kalau di pas di atas sih sama aja the same aja sama terbulat sedek-dekan kali jelas apalagi sebelah gue kalau misalnya bapak ibu-ibu yang udah baca Alquran gue serem sih itu kok serem maksudnya jadi maksudnya kok pak kayak mau kan doa gila iya, iya tapi lu jujur aja lu pasti serem kan gue kayak terus pak amin gue gitu amin enggak kayaknya ya udahlah pak gitu ya jangan gitu juga kan doa orang masing-masing bener sih kayak udah deket aja aduh gue juga parno dan kebiasaan gue setiap terbang gue gak akan tidur kenapa ya supaya tidur misalnya supaya gue tidur begitu dia masih begitu masuk gue langsung udah pake gidentek udah bisa bodoh sih gue ngorok-ngorok gue oh kalau bisa tidur harus harus tidur gue takut gue tinggian gue nyikat sampe dulu gak gitu kagak cuma berangkat Rabu pagi selasanya tuh gak tidur sama sekali gue dipake untuk aktivitas enggak ada aktivitas tapi gue nyapu-nyapu pesawat nyapu-nyapu pesawat macam melotot serem banget aja bener-benerin koper penumpang bener-benerin koper itu beda pernah juga itu gak ada fitnya enggak lah kalau misalkan kayak gitu gue gak tau gue takut gue gue mending laut sih menurut gue ya coba isinya laut gue bisa berenang loh memang pesawat gue gak bisa terbang udah sih gue gak mau bayangin gue enggak tapi gini loh iya sih maksudnya tapi gini kita sih amit-amit ya kedapetan hal-hal yang kayak gitu tapi masa teknologi gak bisa gitu ya kalau kalau mesin mati pilot meninggal yang di tengah-tengah tuh kepotong aja antara kepala sama ini terus ada parasutnya masa gak bisa sih bikin teknologi begitu ya gimana bukan egois maksudnya gini badan pesawat itu harus ada si parasutnya berat gila masa begini-begini iya dulu ngerti ngerti-ngerti tapi lo kan punya teknologi yang parasutnya juga bisa menahan beban seberat itu gitu loh gede dong iya apa-apa pilotnya diapain kalau pilot lepas gak di ajak egois ngepilot mundur si pilot mundur lo ke badan tarik kita tarik kayak kemarin tuh pesawat meninggal tuh yang ke Surabaya apa ya oh pilotnya meninggal kan iya kan kok kayak gitu kita gak ada ada dua ada pilot batik apa-apa gitu jadi udah sampai atas salah satu pilotnya meninggal Pak jadi gantung iya balik lagi jadi sampai dia ngumumin ada yang bisa bawa pesawat gak gitu gokil ya itu kan maksud gue tapi pilot tuh dimana-mana dua kan yang meninggal satu tuh yang itu kalau kan udah co-pilot iya yang itu gak bisa kali ya makanya bukan gak bisa kali itu kan meninggal harus dipulangin iya harus di segera digurus iya gue sih cuma ngajuin sih sama orang-orang yang teknologi maksudnya lu bikin lah parasit yang buat badan pesawat aja yang penumpang kalau kebelah kita kondisi gak meledak mesin mati sama pilot meninggal udah itu aja bukan pesawat meledak begitu mesin mati tak putus tuh si muncung sama buntutnya tak kita udah udah landai aja kemana dia terserang yang penting jatuhnya gak sakit cuma ada tuh ada tuh ada tuh ada tuh ada tuh gak nangis tuh wajah nangis anjing tapi itu kalau misalkan iya sih gak mau bayangin gue gak mau bayangin gue feri juga kalau liat di youtube tuh kapal feri yang terobang ambing tuh main lautan tapi kita bisa berendang itu loh oh kak gede bisa trepen tuh bisa dulu dari jaman SMP habis itu trepen iya ngambang di air asal gak tau trepen yang kaki gini-gini oh iya tripang 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 ubat kuat binatang iya yang buntutnya panjang buntut panjang gak buntut semua tuh kabel lu salah nih lu salah tripang terong 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 laut bukan ayo 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 kena terong laut iya iya oke lu belut eh lu terongan mampus 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 terong laut iya iya buka buka dulu mana pak ini lu salah sama ini itu ke kepiting yang dibalik setau gue salah bro salah salah tripang lu dong lu banting dong lu banting dong kuat deh ya boncel cuy itunya yang boncel berarti jame kuat dong selamat baik dua seribu jadi ada WA nih cinemang masuk bisa konek Android men men jame canggih ini gokil sih ini sekarang berapa derajat celsius di cek di sini coba nih blood oksigen oh kita bisa ngecek blood oksigen kita Ini ada work status, ada PAI. PAI apaan sih, PAI? Ini PAI. Nih, jadi kalau blot oksigen tuh diamin 30 detik dulu. Pantes banget, men. Kita gerah. 32 derajat celcius sekarang. Kalau jam-jam merek lain nggak bisa tuh kayak gitu. Fuck abis. Tuh, blot oksigen tuh. Lihat. Kadar oksigen itu yang baik di dalam tubuh berapa? Kalau lo tau? 2000. Oh, puluhan doang gila. Iya, 20. 40. Oksigen per darah berapa? 66. 79. Gak tau sih. Gak tau. Umur hidup, tripang, salah. Salah. Mindset lo. Jadi selamanya lo beli obat kuat dari umiting? Umur gue 39 baru tau tripang bentuknya kayak begitu. Tuh. Anjing, iya. Gue diboongin anjing. Lain jatuh negara gimana bentukannya? Nih, kayak gini, kayak gini. Gede gini nih. Nyonyuk? Eh apa? Kayak kepiting, kayak batok kepiting gitu. Kayak gini. Tapi dia ada buntutnya panjang. Itu gue kira tripang. Itu mah kepiting laut. Lalu salah lo, salah lo pokoknya. Emang anjing. Atau gak lo gak menyimak penjelasan dia kali lo aja. Asal lewat. Gak dibilang tripang. Tripang, dia ngomong tripang. Obat kuatnya lo minum? Enggak sih. Berhasil gak? Enggak. Oles? Enggak. Dia bukan yang oles. Dia oles, dia oles. Berapa bayarnya itu? Murah. Enggak berhasil gak? Buat apa? Gedein atau kuatin? Kuat. Kuat? Kuatin. Kok tripang? Tapi mungkin itu salah sih Google lo. Bego orang Google. Udah jelas tripang laut. Jangan lo pake laut. Tripang aja. Tripang laut ya mungkin gitu ya. Ini tripang darat. Ada tripang darat. Mampus. Mampus lo. Anjing Google gue ya. Enggak lo telpon nih? Beda tuh Google lo mau Google. Mendingan lo telpon tuh yang orang jualan. Nih. Tuh. Ini kayak lintar. Kepiting laut kali maksud lo. Mana coba bentuknya? Gue udah tau. Bukan, bukan. Enggak kepiting yang di pantai. Kepiting pantai coba. Hmm. Beda. Kepiting laut kepiting pantai. Di satu ada buntut yang di satu enggak. Gua bicara aja lagi. Enggak udah pake sama aja kepiting. Enggak gua tau. Gua tau maksudnya. Yang kayak canggang kepiting ada buntut ya kan? Iya, iya, iya. Ini gua tau. Gua tau warna hitam. Iya, api ya. Gak ada jenisnya. Di film doang kali. Asli. Oh iya bener lo. Tripangnya sama di Google sih. Google masih beda tiap orang. Enggak gua tau maksudnya. Apaan itu namanya? Iya, makanya kita. Nah, nah mampus. Ya, bener. Siapa namanya itu? Secret. Secret. Iya. Bahasa Indonesia nya? Iya. 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 Selama ini gue. Enggak dia. Lu binatangnya yang lu ambil. Ape-apenya sarinya apa-apenya sih. Minyaknya dari mana? Dari sini-sini tuh dia keluar-keluar kayak minyak-minyak gitu. Ini kayak rembes. Dibohongin. Rembes. Paking. Paking oli. Paking oli. Sialnya udah keras. Boongin. Iya ini. Secret namanya. Gua tau maksud dia. Orangnya bilang Tripang. Iya. Orangnya bilang Tripang. India. Cuma aja di India ya, Pai? Enggak. Sini juga banyak. Diancol banyak deh. Crab apa tuh? The Crab. The Crab. Beating. Mr. Crab. Bawa saya spons, Bob. Horse Crab. Horseshoe. Horseshoe Crab. Tapi kenapa yang makanan Crab juga namanya? The Crab. Crab segila. Ini pake B. Crab. Tripang tuh dikibulin anjing. Tau lo. Enggak. Lo beli terus gimana ya? Beli bang, beli gitu. Dia pasti kan speak-speak dulu kan. Jadi gini gini kan. Jadi gini. Makanya. Saya testnya ke saya gitu. Iya. Bisa dibakar lagi. Kayak ngetes gas pair. Di pasar ular. Anjing. Bisa dibakar. Itu kapan terakhir ke situ lo? Oh lama-lama. SMP ya? SMP. Masa SMP lo beli ubat kuat anjingnya? Enggak. Gue ngertiin orang. Gue sebenernya ngertiin orang. Boang. Gue gak kenal. Gak kenal gitu-gituan gue SMP. Tapi gue cuma ngertiin orang. Dan orang itu sondingnya Tripang namanya. Anjing. Gue ke brainstorm namanya itu ya. Sip. Sip. Kenapa diskusi? Gue ke brainstorm tuh. Otak gue tuh. Selama puluhan tahun ya. Puluhan tahun anjing. Baru tau kok Tripang bentuknya kayak pisang sele. Mendingnya lo ke sana deh. Orangnya masih ada kan. Iya. Anjing lo bang. Lo boongin gue. Lo Tripang gitu. Lo cari aja IG-nya. Iya. Tripang Jatinegara coba. Tripang underscore Jatinegara coba. Coba. Obat kuat jtn. Obat kuat dot jtn. Gak lah coba lo cek. Tapi yang kibul-kibul banyak tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh. Kayak burung dicet. Iya. Banyak tibul-tibul tuh. Jadi ada. Ada satu burung yang merkenya sama. Kalau beda. Jenis. Jenisnya sama. Cuma beda warna bulunya. Itu bisa akan lebih mahal. Contoh. Contoh. Iya. Yang sekarang lagi rame tuh. Namanya burung murai. Love bird. Murai. Murai. Murai batu. Itu kan kalo di Indonesia kalo gak salah ya. Kalo gak salah dari Medan kan. Sumatra. Jadi yang murai batu yang aslinya itu. Cuma warnanya hitam sama coklat-coklat kendi. Nah. Kalo misalkan lo udah mulai blorok. Nah itu harganya mahal. Mulai apa? Hah? Blorok apa? Blorok. Blorok itu. Buluk. Hitam tapi ada putih-putihnya kayak itu. Kayak bercak-bercak putih. Nah. Itu mahal. Buluk-buluk gitu kan? Nah. Dan ternyata. Banyak oknum tuh. Di tempatnya model begitu. Kadang-kadang dipilok. Ya. Kayak waktu jaman kita Dalmation. Tau gak? Anjing. Iya. Anjing Dalmation. Pakai pikok. Iya. 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 Dulu tuh di Tapan Lawang banyak tuh. Iya. Akhirnya pasok cuci luntur kan? Luntur. Luntur. Lujulan anjing. Ngaco. Banyak ya. Banyak ya emang speak-speak gini di Indonesia nih. Kibul-kibul. Agak lah. Lagi. Dompet sulap juga tuh. Dompet sulap tuh. Berguna tuh. Dulu gue beli lagi. Iya. Ayo buat ditongkrongan lucu. Iya. Di sholat Jumat tuh gue beli. Depan-depan sholat Jumat. Sholat gak kita pilihnya? Sholat lah gila kali. Tapi sebenernya kalau buat mahluk hidup ya gak patut sih diperdagangin. Adopsi harusnya. Adopsi. Kalau bahasa anak-anak kucing anjing. Bayarin makanannya aja deh. Gitu kan bahasanya ya. Bener kan? Iya bener. Gitu. Semua mahluk hidup yang di dunia sebenernya gak patut diperjual belikan. Bener. Iya. Kalo beli ayam. Kalo ternak beda cerita. Kan makhluk hidup juga? Iya. Tapi ternak dia diperbanyak emang untuk dikonsumsi. Itu. Kalo dia maunya hidup? Ayamnya? Ya kan kita gak nanya juga. Maksudnya kan kita. Itu udah emblemnya udah lo hewan ternak. Emang hewan untuk dikonsumsi. Tapi banyak yang malawan gini. Misalnya. Ada yang gak apa-apa hewan ternak. Yang gak vegan militant gitu ya. Asal. Motongnya gak menyakiti atau kandangnya yang sedih. Yang gede lah. Iya bener 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 bener. Lo motong langsung set. Langsung ke ininya. Jangan lo motong bagian apanya. Sayapnya duluan. Kukunya ya. Rambut. Buncutnya. Masa motong ayam di kuku. Rambut lagi. Foto rambut mati tuh kayaknya. Lagi pula kalo rambut dia juga gak tersiksa kayaknya. Gantengan iya. Diklimisin. Diklimisin dulu. Eh kemarin kurban ada gak sih? Potong-potongan. Ada lagi. Berarti dia kurban. Kurban loh. Kurban loh. Kalo ada. Pandemi juga ada. Pandemi emang ada? Ada lah. Cuma. Tahun kemarin gak ada? Ada. Cuma isunya banyak hewan kurban yang sakit. Isu, isu, isu loh. Sapinya. Ada. Kornetnya beli kornet. Ada kurban kornet bener gak? Gak tau gue. Ada. Kalo ada gimana? 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 Pandemi. Ini kita ada sapi bentuknya sosis nih. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Udah jadi. Masak. Kornetnya beli sosis. Hahaha. Kornetnya beli kornetnya. Ini kepala aja gini. Lekom. Gak mau korban nih. Ah. Abon nih. Hahaha. Makin tipis. Makin tipis. Makin tipis. Beli jadi aja nih. Beli jadi. Beli jadi. Beli jadi. Beli jadi. Beli jadi. Masuk kurbannya sosis. Hahaha. Aduh. Gak gila. Olahan nih mah boleh? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Itu yang mau hidup. Engga kalo gak saya ada kurban kornet dah. Gak ada. Gak ada. Kalo ada gimana? Kau googling nih. Gak ada kurban kornet gimana? Gak ada. Gak ada gimana ya? Khas itunya dipada saat motongnya. Iya. Kalo ada gimana? Banting-bantingan jam lagi mau gak? Ayo. Ayo. Kurban kornet ya. Mungkin. Gak abon pecah sih. Itu udah tipis banget tuh apa itu. Sudah. Pagi sih diusin. Tuh. Mampus. Mana? Rumah Jakart. Super kurban. Iya bener. Tuh. Ayo. Beneran. Gimana ya? Mampus. Eh tapi ada hukum ya? Bentar. Ntar gue baca. Ada hukum ya? Ada hukum ya? Mungkin dalam situasi darurat. Hukum kornet daging kurban. Kornet itu dibuat dari daging kurban. Mungkin. Iya. Bukan. Lu kurban kok. Lu udah dikalingin. Masihnya lu sembelih. Ntar dulu. Oh boleh. Kalo lagi ada bencana. Oh bencana. Tsunami. Kalo udah force major sih? Iya force major. Event kali force major. Tapi baru tau sih gue. Kalo kornet bisa dikurbanin. Awad. Kalo kornet bisa dikurbanin sih gue baru tau banget anjing. Iya. Berarti abon boleh dong. Bakso. Bakso nggak bakso. Kalo ketah. Ya aku nanya. Jadi. Jadi. Lo mau kelapangan bakso diket-diket. Dipilok. Dipilok. Dinamain. Pekin gue nanya. Boleh gak kalo bakso? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh lah. Gak boleh. Gan nih basah uratnya. Bisa kayaknya. Gak ada urat ek. Hehehe hę h chores Indonesia. Sate kalau mau desa teh jadi sekalian boleh. Masa Kurban bau sate. Ini kan disaat pepai sama aja. Sattenya lo kasi-kain duduk. ongsape mas it udah dikurban baru jadi sate. Iya. gue nanya boleh atau enggak 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 sebenarnya membutuhkan sebenarnya itu kan kita itu kan dari Ibrahim ke Ismail berat iya waktu itu kan itu kan awalnya kurban kan lo rela enggak nyembeli anak lo enggak udah berarti kornet kan boleh kalau kalau misalnya bencana berarti olahan lain nggak apa-apa kau ketawa gila gue nanya kerupuk udang daging ini masih daging tadi dia kerupuk udang sebenarnya kerupuk udang udang aja udah nggak boleh ini dia pakai gua bilang dari kerupuk udang waduh nggak tahu nih main yang bener apa enggak nih entah kita belajar lagi deh iya kornet boleh apa enggak gitu olahan boleh apa enggak kita belajar lagi gila lu dapet lagi kemarin 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 kebetulan gue kurban di Bali aku di Bali kebetulan ada guru ngaji gue yang punya pesantren di Bali jadi harga harga sapi itu mengikuti daerahnya gendul jadi yang di Jakarta itu tiga koma sekian di Bali itu cuma 2,4 kambing sapi kan patungan Oh patungan bertujuh kan sampai kalinya belasan juta iya patungan iya patungan kan bertujuh bertujuh ya kalau di Jakarta itu patungannya udah nilainya 3,3 sekian nah di Bali ini Pak Haji ini udah cuma 2,4 deh iya nggak apa-apa yang niatnya kan Oh di beli sapi akhirnya iya di sana kita gua nggak tahu gua nggak ngerima dagingnya gua nggak ngeliat sembelinya yang penting kan kita ininya tahu yaudah kita udah kurban itu aja ada sapi yang gede tuh limosin limosin sapi Jokowi mahal tuh ya mahal paling mahal kan diketawa ceketawa gila ya oh gila udah enggak dibayangin bawa basuh bawa basuh ke paritia seperti gue ini nggak boleh harus daging memang lebih kambing ha 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 hab ambiguous nangis mene-nya gak di бывin mereka harus nangisi ger失an kayak kambing ya sengeng akhir-nya kalo nangir cara balas kenapa nih kambing nangis deposit nangis berarti karambol deh deh karambol pokoknya kita susah tapi kita dukung lah buat atlet karambol jadi pelajaran hari ini adalah yang pertama yang gue dapet ternyata karambol itu tidak semudah yang kita bayangkan betul yang kedua kita masih catek ilmu soal perkorbanan harus belajar lagi yang ketiga ternyata jam Amazfit T-Rex itu selain tampilannya laki banget juga tangguh kuat banget cuy sistem cowboy emang nih jam sistem cowboy jadi bisa nyambung ke Android loh ya gak ke handphone mantep banget handphone lo bisa pilihan warnanya ada berapa disini? ada jadi buat temen-temen disini yang penasaran pengen pake jam smartwatch yang laki banget kayak gue nih kayak Wanda kayak Rico langsung aja cek instagramnya at masfit.id atau official storenya di Shopee nice gokil hehehe anjing diboongin gue mau orang-orang jati negara tuh katanya tripang anjing hahaha hahaha hahaha